Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan, nama saya Irmanur Savitri dengan nama 2020-008-228 Saya dari kelas 5-6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Serjana Wiata Taman Siswa Yogyakarta Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi kamera Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan banyak sekali perubahan yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia Salah satu hal yang mengalami perubahan yaitu kamera Dari satu zaman ke zaman lainnya kamera ini mengalami banyak perubahan dan perkembangan Nah, kamera pertama kali ini ditemukan oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haitman atau Al-Hazen pada sekitar tahun 1000 Masehi Saat itu, kamera disebut dengan kamera obskura yang berarti kamar gelap Obskura mempunyai konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya Benda ini dapat menunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksi gambar pada permukaan datar Selama berabad-abad, teknik itu digunakan untuk melihat gerhana matahari tanpa membahayakan mata Kamera obskura ini bisa memantulkan cahaya melalui dua buah lensa konveks yang kemudian menempatkan gambar pada film atau kertas di titik fokus pada lensa kamera Perangkat obskura terdiri dari sebuah kotak Tenda atau ruangan dengan lubang kecil di satu sisi Cahaya dari pemandangan eksternal melewati lubang dan menabrak permukaan di dalamnya di mana adegan itu direproduksi terbalik dan terbalik atau kiri ke kanan namun dengan warna dan perspektif dipertahankan Gambar dapat diproyeksikan ke atas kertas dan kemudian dilacak untuk menghasilkan representasi yang sangat akurat Untuk menghasilkan gambar proyeksi yang cukup jelas aperture harus sekira 1 per 100 jarak ke layar atau kurang Banyak kamera obskura yang menggunakan lensa daripada lubang jarum karena memungkinkan aperture yang lebih besar Hal ini akan menghasilkan kecerahan serta menjaga fokus Oke, kamera yang kedua yaitu kamera dry plates atau plat kering Nah, kamera ini dibuat oleh Desir Van Monkoven yang mulai digunakan orang sejak 1857 Tahun 1871 kamera ini dimodifikasi oleh Richard Schled Madoc yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan lebih baik dalam hal pengambilan gambar Oke, di gambar ketiga ini pada tahun 1885 Georgie Eassmann memulai produksi film kamera kemudian berkembang lagi menjadi celluloid pada 1888 sampai 1889 kamera film ini yang namakan kodak yang mulai diperkenalkan kepada publik dan publik Pada tahun 1928 Frankert dan Heideke membuat kamera TLR atau Twin Lens Reflect kamera ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu sebelum diciptakannya kamera SLR Single Lens Reflect kamera SLR merupakan pengembangan lebih lanjut dari TLR yang mulai diproduksi tahun 1933 yang diperkenalkan oleh LED X-SACTA kamera SLR kompak pertama kali menggunakan 127 V film Perkembangan kamera selanjutnya adalah kamera digital kamera digital ini mampu menangkap dan menyimpan foto atau video pada kartu memori digital atau penyimpanan eksternal dengan sangat baik dengan resolusi yang lebih tajam Untuk sekarang ini masyarakat lebih suka menggunakan kamera smartphone untuk mengambil gambar atau video sebab hasil yang dihasilkan tidak kalah dengan hasil dari kamera digital kecanggihannya mampu menyaingi kamera digital profesional kamera smartphone juga lebih efektif karena berada dalam satu benda yaitu smartphone yang selalu dibawa kemanapun kita pergi Nah, saat kita membeli smartphone tentu saja include dengan kameranya sehingga menghemat biaya pengeluaran daripada membeli kamera digital yang harganya juga tergolong mahal Pembunuhan pasar kamera digital oleh smartphone dimulai pada tahun 2015 saat suksesnya kampanye iklan bertajuk Shot on an iPhone oleh Apple Iklan ini menempatkan kamera iPhone sebagai alat paling sempurna untuk mengabadikan momen lalu dibagikan melalui media sosial Instagram oleh konsumennya Akibatnya penjualan kamera digital terus mengalami penurunan di seluruh dunia secara konsisten terutama kamera DSLR Kamera smartphone lebih disukai oleh generasi saat ini karena value Kamera smartphone semakin canggih dapat menghasilkan gambar yang setara dengan DSLR Kualitas ini diporalai dengan harga yang jauh lebih terjangkau daripada kamera DSLR Selain itu kamera DSLR yang harus gunta ganti lensa cukup memberatkan dan merepotkan Kamera smartphone sangat cocok dibawa kemanapun karena menawarkan mobilitas yang tak tertandingi oleh kamera digital seperti DSLR Nah hal ini berimbas kepada perusahaan kamera digital yang sebenarnya menjangkau pasar yang berbeda Kamera digital ini lebih menjangkau para fotografer dan pecinta foto kamera smartphone hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang gemar mengunggah berbagai momen kehidupannya ke media sosial Kamera smartphone tidak akan cukup untuk keperluan profesional seperti fotografer atau pehobi foto Meskipun tidak banyak kamera digital untuk hal ini tentu akan tetap menjadi unggulan Namun tidak bisa dipungkiri penjualan kamera digital tetap terkena dampaknya Canon misalnya Penjualan produk-produknya di Indonesia terus mengalami penurunan Pada tahun 2012 Canon mampu menjual 1,4 juta unit kemudian turun menjadi 1,3 unit pada tahun 2013 dan 1,2 juta unit pada tahun 2014 Angka penjualan yang terus menurun ini disebabkan oleh pasar kamera digital yang terus digerus oleh kamera smartphone Masyarakat saat ini ingin mengabadikan setiap momen dalam hidupnya dimanapun dan kapanpun tanpa adanya rencana atau agenda Sedangkan hampir setiap saat masyarakat membawa smartphone disaku Perubahan perilaku fotografi become social juga menjadi alasan mengapa masyarakat sekarang lebih menyukai menggunakan kamera smartphone daripada kamera digital Dulu orang mengambil gambar untuk dicetak kemudian diletakkan di album foto Sedangkan saat ini gambar diambil untuk dibagikan di social media atau sekedar disimpan di smartphone Demikian pemamparan materi saya terkait dengan transformasi kamera lebih kurangnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dan bahagia Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati